Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Riri Kali ini Riri gak mau unboxing barang apapun Tapi Riri mau berbagi tips untuk review bedak mask Selain harganya murah, bedak mask ini juga berfungsi sebagai masker Dan dia itu bagus banget untuk menghilangkan beruntusan-beruntusan atau jerawat-jerawat di muka kita Jadi tuh, kita kalau pakai masker bedak mask ini, jerawat kita tuh lama-lama kering Dan disini juga aku pakai bedak mask doang tuh untuk bikin video ini Cuma pakai bedak mask doang, gak pakai apa-apa lagi Dan sebelum tonton video aku, jangan lupa ya buat teman-teman semua Yang belum subscribe channel youtube aku, subscribe channel youtube aku di bawah ini Dan yang buat belum follow instagram aku, follow juga instagram aku di bawah ini Dan buat teman-teman yang punya akun di video.com Jangan lupa juga follow channel aku di video.com di bawah ini Dan jangan lupa tonton video aku sampai habis Terima kasih Sekarang aku udah cuci muka, aku gak pakai apa-apa lagi Cuma ada pakai pensil alis sama lip gloss aja Lip tint Dan ini aku udah sediain alat-alatnya Aku udah bawa susu beruang Ada bedak masknya Ada tempat wadahnya Dan ada sendoknya Dan ada kuasnya Yang pertama-tama aku akan Tuang dulu bedak masknya Disini aku pakenya gak banyak-banyak ya teman-teman ya Paling pakenya 2 setemah aja Dipenuhin Jadinya segini tuh ya Dan aku akan buka susu beruangnya dulu Aku tuang susu beruangnya secukupnya Dan aku akan aduk ya teman-teman ya Aku akan aduk Diratain Nah Bedak mask ini Kalau dikenain air Atau susu Dia tuh Susah untuk Ratanya ngeblendnya tuh susah banget Aku udah sering coba Pakai aku aja Susah untuk ngeblend Aku juga gak tau kenapa Dia tuh jadi kayak berminyak gitu loh Aku rata ini sebentar ya teman-teman Tuh dulu udah mulai sedikit rata Tapi masih tetep ada Ya kalau dituang air tuh kayak Bermin minyak Atau sering itu Kayak Teksturnya bedak Etude hose yang zero Saya bu Kalau menurut aku ya teman-teman Kalau dituangin air tuh teksturnya seperti itu Dan kayak seperti minyak dituang air gitu Enggak ngeblend gitu Susah banget ngeblendnya Sepertinya aku akan tambahkan lagi bedaknya teman-teman ya Aku tambah sedikit lagi bedaknya Sepertinya dia sudah mulai rata Tapi Masih belum banyak yang Masih perlu di Tekan-tekan dulu Disini aku pakai bedak marsnya Yang warnanya putih ya teman-teman Dan ini udah rata nih teman-teman Ya udah rata Sekarang tinggal aku aplikasikan aja ke muka ya teman-teman Sampai jumpa di sini Masih Sampai jumpa di sini Masih Sampai jumpa di sini disini aku pakai tipis-tipis dulu palingnya teman-teman karena tunggu dia kering dulu biar gak berantakan gitu kalau diaplikasikan tuh kalau bedak maris itu untuk baru-baru pakai itu rasanya perih banget kayak ketusuk-tusuk gitu tapi kalau udah kering itu gak perih yang aku rasain ini perih banget teman-teman panas gitu kalau aku pengaplikasian lebih suka pakai kuas karena lebih mudah dibanding yang pakai kayak sendok keman spatula itu aku gak terlalu suka aku gak terlalu suka nah ini pas di aplikasikan tuh rasanya panas-panas gitu ya teman-teman kayak kayak ketusuk-tusuk gitu perih kayak menurut aku sih kayak kebakar tapi dia gak bikin efek merah-merah di muka jadi dia pas udah kayak bikin muka tuh lembut terus bersih jadi ini aku pakainya pelan-pelan karena aku bikin pakai susu dan terlalu banyak susunya gak aku sih kayaknya gak 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 dan yang aku tahu bedak Mars itu bagus banget nih teman-teman saya untuk sehari-hari aku pakai dia juga bagus untuk masker untuk yang beruntusan karena dia itu ada kayak efek amat-amat itu pas dipakai kayak ada efek panas gitu jadi kayak ada mentolnya gitu teman-teman itu ya teman-teman kalau dari luar tuh gak kelihatan apa-apa tapi ini mulai dingin karena udah mulai mengering dan tapi di daerah sini nih aku masih rada-rada panas kayak kebakar gitu tapi di pipi udah mulai kering jadi udah mulai gak panas udah mulai dingin pakai ini tapi teman-teman pakainya harus rutin biar beruntusannya juga hilang jadi udah mulai tapi udah mulai jadi udah mulai buatan-teman abang-teman enak abang-teman 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 hai 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 dan ini aku rasa aku udah cukup pengaplikasiannya tinggal tunggu 5-10 menit aja teman-teman jangan lama-lama setelah itu nanti aku akan balik lagi setelah mukanya sudah kering ya teman-teman ya jadi tunggu ya nah ini maskernya udah kering tuh udah kering ya teman-teman tuh aku juga udah susah ngomong udah kenceng mukanya juga terus adem juga dingin sejuk gitu dan aku mau cuci muka dulu ya teman-teman biar aku kasih tau nanti perbedaannya setelah cuci muka tunggu aku cuci muka ya sekarang ini aku udah cuci muka tadi setelah pake masker muka aku tuh lebih keliatan lebih cerah terus lebih lembut dipegangnya lebih kenyal juga halus banget teman-teman beda sama yang sebelum aku tadi pake masker biasanya kan kalo disini tuh kan kasar ya ini halus banget teman-teman hidung juga biasanya kan rada-rada kasar dan ini halus banget enak banget teman-teman dipegangnya lembut masker beda mask ini banyak banget manfaatnya pertama untuk buat kita tuh bikin halus kulit dan bikin penyal kulit kalo kita pake rutin yang paling utama tuh untuk ngempesin jerawat ya teman-teman ya dan beruntusan-beruntusan kecil jadi buat kamu yang jerawatan tuh wajib banget pake dan aku juga pake nih rutin muka aku udah lumayan bersih dulu tuh muka aku parah banget jerawatannya besar-besar dan kecil-kecil juga sekarang aku udah jarang banget jerawatan jadi buat teman-teman terima kasih yang udah nonton video aku untuk review masker kali ini dan jangan lupa ya tonton terus video aku selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum